Hari ini Pak Direktur berkenan hadir Pak Dr. Lukman yang di sela-sela kesibukannya beliau meluangkan waktu dan sebelum acara ini dimulai, dipersilahkan kepada Bu Wadek, Bu Ida Widianingsi, MAPSD untuk membuka. Dipersilahkan Bu Wadek. Terima kasih Kang Duhu, moderator. Terima kasih Pak Lukman yang berkenan hadir walaupun sangat sibuk. Ini sebetulnya rangkaian kegiatan yang ketiga ya untuk Pak Lukman diundang. Jadi kami membiasakan mahasiswa-mahasiswa kami untuk refresh terkait dengan publikasi internasional. Semudahan apa yang disampaikan nanti bisa bermanfaat dan memotivasi mahasiswa untuk lebih hati-hati dan memahami proses publikasi dengan baik sehingga studinya lancar tepat waktu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Ida Widianingsi, MAPSD. Untuk tidak mengurangi rasa hormat, berangkai langsung saja waktu dan layarnya diserahkan kepada Ibu moderator kita, Mbak Erna Herawati, MAPSD. Dipersilahkan untuk memimpin jalannya webinar kuliah umum ini. Dipersilahkan Mbak Erna. Baik, terima kasih Pak Bukhori untuk waktunya. Selamat datang Pak Dr. Lukman untuk membuka acara ini. Saya akan tayangkan dulu profil singkat dari beliau. Pak Lukman atau Dr. Lukman STM HUM adalah Direktur Kelembagaan Dikti Ristek. Ternyata ini wargi Bandung juga ya Pak ya. dilahirkan di Bandung dan menempuh pendidikan dasarnya di Bandung. Sampai dengan SMA diselesaikan di Bandung. Kemudian melanjutkan juga di UNPAD pernah untuk D3-nya. Lalu S1-nya di Teknik Kimia Undip pada 2001. Kemudian dilanjutkan dengan Magister Ilmu Informasi dan Perpustakaan di Universitas Indonesia selesai pada 2008. Dan Dokter Ilmu Komputer di Universitas Indonesia pada 2015. Nah beliau ini sudah malah melintang dalam karir beliau sebagai pejabat di Direkturat Pendidikan dan Kebudayaan. Pernah mengikuti pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri. Di antaranya adalah Training Course on Persistent Identifier di Royal Botanical Garden Spain pada 2012. Lalu beliau juga memiliki pengalaman yang cukup banyak sebagai pejabat dan pengelola di lingkungan Cambridge Tech Green. Yang terakhir saat ini beliau adalah sebagai Direktur Kelembagaan di Dirjen Dikti Ristek Kemendikbud Ristek. Nah sebelumnya beliau pernah menjawab sebagai Pimpinan Tinggi Pratama Kemendikbud dan sebagainya banyak sekali. Kemudian juga beliau ini sejalan dengan apa yang akan disampaikan hari ini banyak sekali publikasinya. Di antaranya adalah buku yang baru saja terbit, ini masih fresh, Best Practice Penilaian Jabatan Funksional Akademik Dosen 2021. Nah untuk hari ini beliau akan menyampaikan materi mengenai publikasi ilmiah yang wajib diketahui oleh para semua mahasiswa baru, terutama mahasiswa pasca sarjana karena merupakan syarat bagi nanti kelulusannya. Nah tanpa mengurangi rasa hormat, maka kami persilahkan Pak Dr. Lukman untuk memulai kegiatan hari ini mengingat waktu beliau sangat sempit. Maka kami persilahkan Pak Lukman. Terima kasih. Terima kasih Bu Erna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami menghati Bu Ida dengan seluruh unsur jajalan pimpinan teman-teman dari PISIP UNPAR. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini bisa bersilaturahmi dengan Bapak-Ibu semua, baik dosen maupun mahasiswa yang hadir pada hari ini. Ingin sekali saya sebetulnya berlama-lama dengan Bapak-Ibu, mohon maaf tadinya terjadwal 9 sampai jam 12, saya minta dimanjukan jam 8 sampai 11, tapi ya namanya saya sekarang sudah jadi prajurit ya Bapak-Ibu, jadi saya harus mengikuti arahan pimpinan, bahwa saya itu cuma sekretari saya yang harus merubah-rubah lagi jadwal, saya ikut saja terus arahan. Dan saya sebetulnya ada beberapa hal yang terbaru yang ingin saya sampaikan kepada Bapak-Ibu, terutama saya luar biasa ya, ada pergerakan yang jauh Bu Ida ya, saya nggak tahu ada korelasinya dengan webinar yang diselenggalkan beda, tapi saya sebenarnya ada data beda. Teman-teman di PISIP sekarang kok drastis dalam waktu 6 bulan, ini kinerjanya luar biasa tinggi gitu, nah ini yang saya juga nggak tahu ada korelasi atau tidak nih, tapi saya juga baru kaget juga begitu. Saya lihat mana bahannya saya disiapkan ke tim saya, kok kaget gitu loh, terkait dengan kinerjanya UNFAD, kinerja teman-teman UNFAD itu yang kok saya sampai terheran-heran gitu loh, nanti saya akan coba sampaikan kepada Bapak-Ibu semua yang hadir di kesempatan pada pagi hari ini. Jin, saya akan berbagi layar dengan Bapak-Ibu. Layar saya sudah bergerak Bu Erna? Sudah Bapak, sudah. Slide-nya sudah bisa ya? Slide-nya masih di bawah. Masih terimakasih. Saya latihan ini, sekarang berjalan. Sudah berjalan? Ya, sekarang ya? Baik, terima kasih. Baik, ini Bapak-Ibu, jadi saya meskipun jujur saya saat ini bukan lagi menangani publikasi dan jurnal, itu saya saat ini menangani ke Direkturat Kelembagaan di Emban Amanah baru 3 bulan. Dulu saya di Jawa Tengah hanya ngurusin 250 perguruan tinggi, sekarang saya diminta bantuan ngurusin 4.500 perguruan tinggi dengan 9 juta mahasiswa dengan 350 ribu dosen, Bapak-Ibu. Nah, itulah yang sekarang menjadi beban harus saya layanilah buat Bapak-Ibu. Nah, ini tapi pada kesempatan pagi hari ini, saya tidak akan bercerita tentang permasalahan perguruan tinggi yang memang complicated dan banyak, tapi saya ingin justru memotivasi teman-teman, terutama di visip ini, ini terkait dengan kondisi bagaimana publikasinya supaya bisa mengangkat ke dunia internasional. Nah, Bapak-Ibu ini data terakhir satu jam yang lalu, saya tunjukkan kepada Bapak-Ibu, luar biasa pergerakannya, saya ambil dari Sinta 3. Ingat ya Bapak-Ibu ya, waktu saya terbatas, nah kalau Bapak-Ibu ingin detail, masuk ke Sinta 3 ya. Di Sinta 3 itu mau profil, mau ini, semua ada yang terbaru Bapak-Ibu, itu belum kita launching, tapi khusus untuk teman-teman visip 4, sekali lagi saya ulangi, sintatiga.camdikbud.go.id, bukan Sinta ya, Sinta 3 ya, tolong Sinta 3 lah, belajar. Nah, di sini ada, tapi harus login, loginnya pakai akunnya masing-masing. Nah, nanti, ini perkenalan yang baru lagi Bapak-Ibu, untuk tahu diri saya, untuk tahu Indonesia, untuk tahu dunia, dan untuk tahu kanan-kiri, nanti Bu Ida bisa banding-bandingan dengan Pak Ahmad Buhori nih, bisa saling menyombong nih, masing-masing. Saya akan tahu semuanya lah, yang masing-masing Bapak-Ibu tanpa harus Bapak-Ibu bilang, saya akan tahu luarannya. Jadi Bapak-Ibu luar biasa, powerful, jadi Bapak-Ibu kaget sekali, di sini kalau dilihat dari Indonesia, ternyata publikasi kita itu di Jawa Barat yang tadinya itu peringkat kelima, itu sekarang Jawa Barat itu menjadi peringkat ke apa namanya, lumayan Bapak-Ibu ini, kalau Bapak-Ibu lihat jadi peringkat kedua ya, publikasi internasionalnya. Dan yang kagetnya, ketika saya masuk ke Jawa Barat, masuknya itu ke Bandung. Ketika masuk ke Bandung, kagetnya masuk lagi ke UNPAD gitu loh. Nah ini yang saya juga, luar biasa Bapak-Ibu untuk teman-teman di UNPAD ini, bersemangat sekali ya. Ini yang kalau dilihat dari petanya, silakan Bapak-Ibu real time, saya nggak bohong ya. Oke, nah silakan. Nah ini kalau Bapak-Ibu lihat dari negara, kan negara kita di ASEAN jauh. Kalau dulu itu baru kuantitas, sekarang kualitas. Kita di ASEAN sudah paling tinggi. Nah kemudian kalau cerita di Indonesia, di Jawa Barat yang kedua, Bandung adalah paling tinggi, yang mengkontribusikan lebih tinggi adalah UNPAD. UNPAD, nah ini yang saya ingin cerita kepada Bapak-Ibu semua. Kemudian kita lihat UNPAD di sini. Nah Bapak-Ibu ini UNPAD ini, kalau saya lihat kurpanya, semakin meningkat-meningkat. Nah ini landai, saya yakin 2021 ini belum optimal semuanya. Kita masih ada sampai bulan Juni, ini bisa langsung terdongkrak naik Bapak-Ibu yang di versi 2021. Nah di 2020, ini agak sedikit menurun. Karena apa? Karena mungkin COVID ya Bapak-Ibu ya. COVID dan yang lain-lainnya, dari 1.400, dari 1.300. Tapi ini saya yakin 2021 akan menaik drastis ya Bapak-Ibu ya. Ini patut dipahami. Tapi yang saya apresiasi adalah apa Bapak-Ibu? Yang saya apresiasi, ini ternyata dari sisi kualitas, ini yang publikasi di K1, K2, itu lumayan Bapak-Ibu di UNPAD. Sebelumnya saya lihat di rapot yang semester yang lalu, UNPAD itu K1, K2-nya jelek gitu loh Bapak-Ibu. Nah sekarang ini dari sisi kualitas sudah menilai meningkat, dari situasi juga sudah meningkat, berarti UNPAD ini adalah sekarang tatarannya bukan lagi menghasilkan, tapi sudah pada kualitas publikasinya. Ini data saya, ini real time Bapak-Ibu. Jadi ini yang saya ambil setiap hari dari memang data yang ada Bapak-Ibu. Nah lebih kaget lagi, ternyata apa Bapak-Ibu? Ada teman-teman publikasi di UNPAD, itu kalau dari peringkat-peringkatnya ya. Peringkat pertama ini Pak Sukono, saya nggak kenal siapa Pak Sukono dari Matematika. Peringkat kedua adalah Pak Bahti Alisahbana, itu ilmu penyakit dalam. Kemudian peringkat ketiga Pak Autsater Sinaga, ini dari HI, berarti dari PISIP juga. Kemudian Pak Muhutari di Parmasi. Nah saya cek itu teman-teman di PISIP, itu sekarang meroket Bapak-Ibu, drastis peringkatnya. Nah ini yang saya coba cek dan saya coba cermati seperti apa sih kinerja dari teman-teman yang ada saat ini. Nah ini Bapak-Ibu, saya tidak akan, teorinya sama sudah ajarkan sebelum-sebelumnya, saya ada dua slide untuk pagi ini. Tapi saya akan langsung karena notabene Pak Autsater Sinaga ini dari HI, berarti dari PISIP betul ya Pak Autsater ini dari PISIP ya? Oke, nah boleh izin saya mengambil case-nya Pak Autsater Sinaga ya? Saya akan langsung mengambil saja yang Pak Autsater Sinaga, ini luar biasa kaget juga saya lihat 2020-13, 2019-52, 2021-32, saya ambil dari yang ke-1 sama ke-3 tulisan beliau Bapak-Ibu. Nah ini saya akan coba stop share, saya langsung mengambil saja ke praktikal. Ada dua tulisan beliau di dua perspektif jurnal yang berbeda. Sudah terlihat ya Bu Erna ya di artikelnya ya, full papernya ya? Tahu ya Pak, belum, nah sekarang sudah. Sudah ya, oke baik. Bapak-Ibu, saya akan menunjukkan kepada Bapak-Ibu dua artikel yang ditulis Pak Autsater dengan teman-temannya. Dua perspektif yang berbeda. Itu kita lihat sama-sama nanti Bapak-Ibu tarik kesimpulan dari dua artikel itu seperti itulah. Artikel di Jurnal Internasional Berikutasi gitu ya Bapak-Ibu. Nah saya coba cek, saya kita lihat ke bawah. Ini dari jurnal yang terbit di, apa namanya jurnal, maaf. Contemporary Economics ya. Ini ada jurnal, artikel John Blio menulis di Contemporary Economics. Bapak-Ibu perhatikan, ada judul artikel, ada abstrak, ada keywords ya. Kemudian ada penulisnya, lihat tata tulisnya, yang disebut dengan mutu penyuntingan gaya dan format Bapak-Ibu. Lihat saja tata tulisnya, ini ada email korespondennya, kita lihat ke bawah. Kemudian ini cara mengutipnya, kemudian terus ke bawah, kita lihat pelan-pelan. Cara membuat kutipannya Bapak-Ibu, kita lihat terus ke bawah, pelan-pelan, ke bawah. Perhatikan saja baik-baik, kita lihat terus ke bawah, Bapak-Ibu, terus ke bawah. Cara membuat gambar, figure one, theoretical framework ya. Bapak-Ibu bisa lihat di sini, gambar satu, theoretical framework. Kemudian tabel dua, cara membuat tabel Bapak-Ibu ya. Cara membuat tabel, oke, kemudian kita lanjut ke bawah ini. Nah ini Bapak-Ibu perhatikan, tabel satu kalau terputus ada continue, ya. Dilanjutkan, nggak bisa setermetat terputus, kita lihat. Ini saya berbicara Pak, mutu penyuntingan, gaya, dan format. Enak dilihat Bapak-Ibu ya. Ini yang disebut dengan enak dilihat. Kita perhatikan saja di tabel dua. Tabel dua dengan tabel satu nyambung ya. Kemudian ada diskusiannya dan yang lainnya. Ini tabel duanya di sini. Cara membuat gambar, Bapak-Ibu. Ini cara membuat gambar. Ini ada tabel tiga, kemudian ada gambar tiga, ada kesimpulannya. Ini yang paling penting kekuatannya, Bapak-Ibu, di artikel ini. Apa kekuatannya? Bapak-Ibu coba lihat referensi yang digunakannya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Bandingkan sini kurang lebih ada sekitar 18 di atas. Kemudian ke bawah referensinya. Di referensi di sini kurang lebih ada sekitar 21 tambah 18. Empat puluh lebih ya, Bapak-Ibu. Masih ada. Ini referensinya kurang lebih empat puluh. Lihat tata tulisnya menggunakan gaya EPA atau gaya apa, Bapak-Ibu perhatikan. Ada di situ doinya. Ada di situ siapa yang menulisnya. Apa yang ditulisnya. Kapan ditulisnya. Di mana ditulisnya. Ini yang disebut dengan filosofi enak dilihat, Bapak-Ibu. Saya tidak berbicara substansi. Substansi bukan ke pakaran saya. Yang penting enak dilihat dulu, Bapak-Ibu. Ini artikel yang pertama. Kita lihat perspektif yang kedua. Artikel yang kedua. Bapak-Ibu bandingkan dan cermati. Ini dari mulai judul silahan. Judul artikel. Kemudian ada afiliasinya. Ada abstrak juga. Ada keywordnya. Ini ada how to cite this item. Jadi Bapak-Ibu kalau mengutip tulisan ini tidak sembarangan. Ada aturannya. Apa yang harus dituliskannya. How to cite. Kemudian ada genesis nasihat Bapak-Ibu. Kapan di-submitted. Kapan di-revisi. Kapan di-terima. Bapak-Ibu hitung ya. 18 bulan 10 berarti beliau ini memasukkan 18 Oktober. Diterima tanggal 28 Februari. Berarti Oktober berarti November, Desember, Januari, Februari. Setidaknya 4 bulan ya Bapak-Ibu ya. Kalau melihat dari sini 4 bulan perjalanannya ya. 4 bulan ya. Untuk bisa sampai ke jurnal ini. Kita lihat introduction. Kita lihat cara mengutipnya. Beda banget dengan artikel yang sebelumnya ya. Beda banget dengan artikel yang sebelumnya. Kita lihat pelan-pelan. Bapak-Ibu bisa membandingkan artikel 1 dengan artikel yang 2 ya. Kita lihat seperti apa. Ini cara membuat tabelnya juga kalau diperhatikan detail berbeda Bapak-Ibu. Tabel 1 dengan tabel 2. Itu tabel 3 juga berbeda. Kemudian kita lihat ke bawah. Nah ini tabel 4, tabel 5, tabel 6. Bapak-Ibu perhatikan cara membuat diskusinya. Nah ini saya baru berbicara. Nah cara membuat pustakanya. Bapak-Ibu perhatikan ya. Dengan yang tadi berbeda sekali. Dengan yang sebelumnya berbeda sekali Bapak-Ibu. Dengan yang sebelumnya sangat berbeda. Kalau tadi itu 40 ya Bapak-Ibu ya. Kalau itu 40 ini nggak nyampe 20 ya Bapak-Ibu ya. Saya hitung. Nggak nyampe 20. Yang tadi 40. Yang ini ada 20. Kalau Bapak-Ibu ditanya di Simago. Antara artikel yang tadi di jurnal mana dengan jurnal ini. Kalau dilihat dari kualitas jurnal yang ada di Simago. Ini lebih tinggi Bapak-Ibu. Ini Ki 2 dan Ki 1 artikelnya. Seperti inilah artikel di jurnal Ki 2 dan Ki 1. Kalau berbicara di sini. Ini artikel ini di Ki 3 dan Ki 4 Bapak-Ibu. Bapak-Ibu bisa membedakannya. Saat ini seperti apa sih yang Ki 1, Ki 2, Ki 3, Ki 4. Baru saya cerita yang disebut dengan filosofi enak. Bapak-Ibu bisa dilihat. Jadi Bapak-Ibu kunci bagaimana mempublikasikan artikel di jurnal internasional itu cuma dua hal. Enak dilihat dan enak dibaca. Itu adalah filosofinya Bapak-Ibu. Nah sekarang kita kembali kepada konseptual dari filosofi tersebut. Seperti apa sih tekniknya. Supaya Bapak-Ibu bisa mempersiapkan artikel-artikelnya seperti ini Bapak-Ibu. Nah ini yang saya ingin betul-betul mengulang kembali. Sebetulnya kalau teman-teman sudah lihat di pertemuan saya sebelumnya. Cuman saya mengambil angle yang berbeda. Kalau dulu mohon maaf saya mengambil contohnya Bu Ida. Tadi saya spontan saja karena Pak Sinaga ini ada di yang teratas. Saya sambil saja Pak Sinaga. Saya sekarang izin kembali lagi kepada teorinya Bapak-Ibu. Nah teorinya ini Bapak-Ibu. Ini saja Bapak-Ibu. Dua hal, dua slide yang saya ingin tekankan kepada Bapak-Ibu. Yang pertama, ketika Bapak-Ibu riset, ketika Bapak-Ibu melakukan penelitian, tentunya harus publikasi. Nah tolong mencari tempat publikasi harus hati-hati. Kalau Bapak-Ibu tatarannya di nasional, bisa carinya di database Garuda. Nasional teraketasi disintah. Kemudian internasional di DOAJ. Dan kalau Bapak-Ibu ingin internasional berikutasi, carilah yang disebut dengan SIMAGO. Bapak-Ibu harus memahami apa sih yang dimaksud dengan SIMAGO. Nanti saya akan ulas SIMAGO itu adalah apa. Kemudian yang berikutnya adalah apa Bapak-Ibu. Bapak-Ibu tadi melihat di tulisannya Pak Sinaga, dua perspektif yang berbeda, itu beda gaya Bapak-Ibu. Apa yang disebut dengan gaya itu, itulah yang disebut dengan selingkung. Selingkungnya ada yang dibagi dua, kalau Bapak-Ibu perhatikan. Ada yang satu baris, cara membuat tabel, cara membuat gambar, cara membuat kutipan dan daftar pustaka. Perspektifnya itu berbeda. Sehingga apa? Jangan mengintip kanan dan kiri. Kamu salah nih, saya masih menemukan di antara mahasiswa. Eh kok kamu menulisnya kayak gitu sih? Cukup satu baris, yang ini kok dua kolom, satu kolom. Kok tabelnya kami itu saling menyalahkan? Ingat Bapak-Ibu, yang dijadikan pendoman bukan dosen untuk penulisan. Bukan juga mahasiswa. Tanyalah kepada jurnal di mana tempat yang akan diterbitkan. Dicari yang disebut dengan guide for author, author guideline, petunjuk penulisan. Nah inilah mereka punya selingkung tersendiri yang disebut dengan petunjuk penulisan. Publisher yang baik biasanya menyiapkan namanya template. Bapak-Ibu nggak usah mikirin Times New Roman Calibri ukuran 12, 14, bagaimana menempatkan judul, bagaimana menempatkan pendahuluan. Nggak usah berpikir. Karena Bapak-Ibu biasanya sudah disiapkan template-nya. Kita tinggal ketik saja. Nah, atau copy paste disesuaikan dengan gayaan situ. Nah, Bapak-Ibu jangan bersih keras. Ini yang kadang-kadang teman-teman suka bersih keras dan percaya sama teman ataupun dosen. Padahal percayalah sama jurnal itu, petunjuknya seperti apa. Nah, ini yang mohon petunjuk penulisan lah yang harus Bapak-Ibu cermati. Karena setiap jurnal diberikan otonomi membuat gaya selingkungnya. Kemudian Bapak-Ibu belajar dari tulisannya Pak Austadar tadi. Kekuatan di artikel internasional berikutasi adalah ikro. Baca Bapak-Ibu. Oleh karena itu, Bapak-Ibu tolong penulisan referensi itu penting. Bisa lewat Garuda. Banyak sekali artikelnya sampai 2 juta. Bapak-Ibu artikel cari garuda.campdikbud.go.id. Cari artikel-artikel banyak nasional-undinasional. Cari internasional DOAJ. Ada dimension. Ada open knowledge. Saya lihat UNPAD itu miliaran, Bapak-Ibu. Keluar untuk Science Direct, LCFIR, untuk yang namanya EBSCO, untuk ProQuest. Tapi menyedihkan sekali, usage-nya masih rendah di UNPAD ini, Bapak-Ibu. Masih kurang lebih 40 persen. Yang saya lihat di data statistik. Sehingga apa? Satu artikel yang harganya 12 dolar, Bapak-Ibu sia-sia akan begitu saja. Tolong cek ke perpustakaan teman-teman perpustakaan UNPAD, mana yang dilanggan. Apa yang memang bisa digunakan oleh Bapak-Ibu, daripada Bapak-Ibu tadi menggunakan tanda kutip SaiHab. Mendingan yang memang legal-legal saja, yang dilanggankan oleh teman-teman di perpustakaan UNPAD. Kemudian apa Bapak-Ibu setelah Bapak-Ibu mencari bahan untuk menulis, membuat namanya state of the art, perkembangan penelitian perte yang terbaru, sampai kepada Bapak-Ibu untuk membuat gap analisis, Bapak-Ibu kelola referensinya, menggunakan yang disebut dengan Mendeley, Zotero, and not sitafi. Saya merekomendasikan menggunakan Mendeley, Bapak-Ibu sekarang saya lihat powerful banget, mohon maaf bukan saya ditanya Mendeley ya, tapi saya lihat membandingkannya jauh banget saya, Bapak-Ibu silahkan diperdalam, ini saya kalau ada waktu itu kepengen banget, dengan teknologi yang sekarang ini saya pengen menulis lagi, tapi karena terbatas dengan Sibu kan, luar biasa Bapak-Ibu, gunakan Mendeley. Kemudian kaidah, nah inilah Bapak-Ibu kadang-kadang, namanya Elsevier itu mengeluarkan kit, author pack-nya itu kurang lebih 68 halaman Bapak-Ibu untuk bidang sosial, nah Bapak-Ibu kadang-kadang langsung membaca nih, nah ini tolong, ada kaidah substansi ilmiah, cara membuat judul, cara membuat abstrak, cara membuat pendahuluan, metode, pembahasan, kesimpulan, dan salam, itu sudah ada aturan bakunya, berbeda Bapak-Ibu antara jurnal satu dengan jurnal yang lainnya, ada yang pakai konklusion atau yang nggak ada pakai, ada yang pakai saran, ada yang nggak pakai, kembalilah kepada siapa, kembalilah kepada kaidah penulisan yang diminta oleh setiap jurnal ilmiah, jadi mohon maaf, mohon izin, kadang-kadang saya mengingatkan para dosen, jangan memaksakan kehendak sendiri, bahwa harusnya kamu begini, karena pengalaman dosen itu publikasinya di jurnal, sementara mahasiswa publikasi di jurnal, ya nggak nyambung, nah ini yang mohon kadang-kadang jadinya mahasiswanya kasihan, bingung gitu loh, antara maunya dosen sama maunya jurnal, akhirnya nggak submit-submit gitu loh, ditolak terus sama publik publisernya, gara-gara mahasiswa konflik antara dosen dengan jurnal, nah ini yang mohon sekali saya lihat di lapangan, ada kebuntuan di sini ya, kemudian berikutnya Bapak Ibu, cek tata bahasa menggunakan yang disebut dengan Grammarly, Grammarly-nya saya yakin lah, UNPAN ini, PCP ini banyak uang lah, cuma satu setengah juta kok, bisa rame-rame ya, itu jadi tolong cek tata bahasa, masih ada salah ejaan, masih ada salah spelling, gunakanlah Grammarly yang premium, saya yakin juga ini, kemudian berikutnya pastikan Bapak Ibu, Bapak Ibu tidak ada yang memang ketika mengutip, itu harus ada di daftar pustaka dan di farafrasekan, oleh karena itu, pengecekan melalui identikit ternitin dan paksen, itu menjadi sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu, ini adalah filosofi dari publikasi, jadi di sini adalah proses yang Bapak Ibu harus lalui, jadi kalau tadi belajar, Pak Upsar tadi 4 bulan, itu proses dari mana? Bukan proses di sini, proses di sini bisa jadi berbulan-bulan juga Bapak Ibu, jadi untuk bisa publikasi, tidak seperti merebus, bikin mie instan saja harus punya proses ya, apalagi publikasi, ini pun juga sama, jadi Bapak Ibu perlu proses di sini, yang paling penting adalah sabar, saya kemarin Bapak Ibu mengecek di depan di Jatinangor dan di Patiukur, di situ ada calon-calon akademik bergentayangan, jadi kalau Bapak Ibu mau lulus S2, S3, gue ingung publikasi, cari di depan situ ya, tapi ketika sudah publikasi, mohon maaf Bapak Ibu terbitnya di jurnal predator abal-abal, saya kemarin isang Bapak Ibu nanya ke kios yang jongkok di situ, eh bisa bantuin saya nulis nggak? Bisa, berapa biayanya Pak, kalau yang ini yang 3 juta, 4 juta, saya sudah banyak bantu ke dokter, apakah ada yang sudah profesor, dalam hati dianya sudah dokter apa profesor atau belum ya, itu persis jongkonya di depan di Patiukur ya, lo bisa bantu kok Pak gitu, kayak gimana sih jurnalnya kayak gini, pas saya cek jurnal predator, kalau sampai ketipu kesayang banget ya, ini tolong hati-hati ya Bapak Ibu, ya di depan di Patiukur lah, Bapak Ibu cek di situ ada jongkok-jongkok yang menawarkan publikasi cepat gitu loh, ya Bapak Ibu tolong hati-hati, jadi setelah Bapak Ibu di sini, ini Bapak Ibu baru manuskrip ya, ini bisa jadi peran Bapak Ibu dosen, nah di sinilah yang tadi Pak Obstadars itu adalah Pak Asinaga, 4 bulan Bapak Ibu di sini, review editingnya bulat-balik, bulat-balik saya yakin juga nggak semudah itu ya, langsung terbit, ada proses proofreadingnya juga lama, ada proses ini macam-macam, nah dari sini Bapak Ibu barulah terbit menjadi artikel, jangan berhenti di sini, promosikan sehingga Bapak Ibu punya dampak ilmiah dari publikasi, nah yang bisa dicek di Skopus, di Google Scholar, Sinta, dan yang lainnya ini, inilah Bapak Ibu filosofi dari pertemuan hari ini, bagaimana menyiapkan tulisan Bapak Ibu, supaya bisa publikasi internasional, cuma satu slide ini, detailnya bagaimana, detailnya baca buku saya namanya Perdoman Publikasi Ilmiah, meskipun buku saya 3 tahun yang lalu, 5 tahun bahkan, itu masih relevan, cuma tinggal alamat URL-nya saja, yang harus di Bapak Ibu perbaharui, tapi secara konsep filosofi, ini tidak ada yang berubah Bapak Ibu, nah Bapak Ibu, ini lebih lanjut lagi, lebih detail lagi, jangan berharap Bapak Ibu, bisa publikasi internasional, kalau simbol-simbol yang di depan saya ini, saya kalau detail dulu, ini seminggu saya ngajarin ini Bapak Ibu ya, nah tapi saya yakin, teman-teman di UNPAD, sudah ada yang pintar Mendeley, pintarnya Grammarly, dan lain-lain, silakan, saya tidak akan mengajari ikan berenang ya, tapi jangan berharap, kalau yang kiri itu apa ya, spring rate itu apa ya, progress itu apa ya, masih bertanya ke saya, wah ini, sudah tidak bisa ada publikasi internasional, yang kiri Bapak Ibu itu adalah bahan untuk menulis bahan bakunya, silakan di eksplore, ini semuanya mau gratis, mau berbayar ada, yang tengah adalah tool, untuk menulisnya, alat, kalau yang kiri bahan, yang tengah adalah alatnya, kemudian jangan lupa Bapak Ibu, Bapak Ibu harus punya KTP, nah kalau nggak punya KTP, susah masuk kemana-mana, KTP, internasional, ada ORCID, ada Pablon Bapak Ibu, nah nanti, saya cek di UNPAD, kurang lebih baru 48%, yang sudah punya ORCID sama Pablon, sisanya masih belum, nanti minta tolong Bu Ida ya, dikejar, mahasiswa dan dosen, kalau yang punya ORCID atau Pablon, wah itu dikasih sanksi, apa kayak gitu loh, ini penting ini KTP, untuk interoperability-nya ya, untuk bisa, kenapa rugi Bapak Ibu, kalau tidak punya KTP internasional, kutipan itu tidak otomatis Bapak Ibu, karena sekarang eranya DOI ya, digital object identifier, sering bertukar itu bukan manual, tapi by system, jadi ini tolong KTP internasional, nanti Bu Ida, mahasiswa kalau nggak punya KTP, jangan dikasih bimbingan ya, tanya dulu, KTP internasional udah punya belum, Pak Arcid atau Pablonnya ya, nah ini di sini, nah tempat publikasi, ini yang paling ujung kanan, boleh Bapak Ibu yang disebut dengan mengenal, si Mago Bapak Ibu, nah ini adalah tempat publikasi, bahan untuk menulisnya, yang tengah alat untuk menulis, saya ulangi lagi, Bapak Ibu ikrok, baca dulu referensnya, siapkan alatnya, baru kemana tulisan saya harus dikirimkan, ini yang filosofi yang terpenting, yang Bapak Ibu harus siapkan, nah ini, saya tidak simulasi online, ini detailnya Bapak Ibu, silakan, ini salah satu contohnya, ketika ingin mencari, jurnal ilmu sosial politik, di Simago banyak sekali Bapak Ibu, ratusan jurnalnya terkait ini, silakan, mau ada Q1, Q2, Q3, Q4, kalau ada di buka, tanda kunci itu namanya open access, Bapak Ibu bisa bandingkan, nah di sini Bapak Ibu bisa, menghindari namanya jurnal predator, atau abal-abal, di situ ada tulisan, di discontinue sampai kapan, ini contoh, jurnal ilmu sosial politik, yang open access, maknanya adalah yang gratisan, jadi Bapak Ibu ingat, sebelum mengirimkan tulisan, ke salah satu jurnal, lihat tiga artikel yang terbaru, apakah konsisten atau tidak, itu yang Bapak Ibu harus siapkan, kemudian ini, contohnya kinerja jurnal di Simago, di sini Anda jelas cakupannya, copyraginya 19.39 sampai 2020, berarti masih berlangsung, kalau ada di situ, di situ discontinue, atau tidak lagi berlangsung, berarti jurnalnya sudah dihentikan, nah artinya adalah, meskipun dulunya pernah terindeks di Simago, tapi dia bisa jadi melanggar integritasnya, sehingga apa dikeluarkan oleh, namanya Simago Bapak Ibu, nah ini contohnya berikutnya Bapak Ibu, memilah dan memilih, itu tolong kehatian, jurnal yang baik cirinya apa, ada editornya, editornya dari berbagai negara, bisa Bapak Ibu cek bener nggak, jangan sampai editornya asal-asalan, nggak jelas rekan jejaknya, kemudian jurnal itu jelas keterangannya, berapa tahun sekali, kemudian Bapak Ibu, jurnal yang baik itu, pasti mempunyai SOP, kapan dia diterima, kapan dia harus direview, kemudian kapan dia harus diterbitkan, nah kalau yang tidak jelas, tinggalkan lah Bapak Ibu, ini masih banyak jurnal-jurnal imun visif ini, yang Bapak Ibu bisa lihat, ISSN-nya Bapak Ibu harus aware, harus Bapak Ibu luangkan waktu nggak lama kok, 1 sampai 2 jam, melihat, paling penting ada instruction for author, guide for author, istilahnya Bapak Ibu jangan bingung ya, setiap jurnal lain-lain, ada instruction for author, ada guide for author, seperti yang saya sampaikan, kemudian contoh artikel, ambil aja tiga, Bapak Ibu sehub nggak menulis seperti itu, nah Bapak Ibu lihat, oh saya kayaknya bisa deh, kalau menulis seperti ini, bandingkan dulu, jangan dulu menulis, ikro dulu, lihat dulu di setiap contoh artikel, nah ini yang tadi saya sampaikan, mutu penyuntingan gaya dan format, lihat cara membuat tabel, lihat cara membuat gambar, lihat cara membuat kutipan dan daftar pustaka, citation style itu lebih dari 7 ribu, jangan mencampur adukan, harus ada unsurnya 4 hal Bapak Ibu, siapa yang menulis, apa yang ditulis, kapan ditulis, dan di mana ditulisnya, saat ini kalau tidak ada itu, waduh, wassalam deh Bapak Ibu, jangan sampai mengutip itu, karena tidak bisa tertelusur, apalagi sekarang ini sudah eranya doi, kalau bisa semua publikasi itu sudah ada doinya, supaya saling kutip, mengutip itu mudah Bapak Ibu, ini yang disebut dengan selingkung, atau istilah bahasa Indonesia, mutu penyuntingan gaya dan format Bapak Ibu, nah ini perspektif yang lain ya Bapak Ibu, jadi supaya Bapak Ibu tidak bingung, kok di jurnal yang itu kayak begini ya, kok jurnal ini, karena berbeda Bapak Ibu gayanya, ini ruang lingkupnya Bapak Ibu tolong periksa, metriknya juga Bapak Ibu bisa cek untuk mengukur kinerja dari jurnal ini, jangan sampai ke metrik yang abal-abal, yang dipahami dan diakui tinggi itu cuma skopus dan web of science Bapak Ibu, nah ini contoh diversity editornya, kemudian manuskrip submission guidelines itu seperti apa, nah ini perspektif yang lain, dari mutu penyuntingan gaya dan format, artikelnya itu ada berbeda-beda Bapak Ibu perspektifnya, ini cara membuat tabel, tadi saya sudah jelaskan gambar, kutipan, nah ini yang Bapak Ibu harus penuh-penuh kesabaran, alurnya seperti ini loh Bu, bulat-baliknya baik dari copy editing, layout editing, itu ada Bapak Ibu bulat-balik, bisa sampai 5 kali, bisa sampai 10 kali, pengalaman saya masuk ke Q2, Bapak Ibu 10 bulan, itu saya harus dengan sabar, oleh karena itu, saya banyak mohon maaf, dokter yang terancam gagal, ataupun juga terlambat, ini termasuk pengalaman saya, termasuk juga pengalaman istri saya adalah apa, menulis ketika akan mau lulus, atau memang di akhir, saya ingatkan Bapak Ibu menulis itu, ketika di awal mau masuk Bapak Ibu kuliah, bisa menulis apa, bisa menulis yang namanya literatur review, Bapak Ibu, membandingkan penelitian-penelitian sebelumnya, menjadi sebuah artikel, ya itulah yang disebut dengan literatur review, jangan sampai Bapak Ibu penelitian dulu, hasil baru publikasi, jadi Bapak Ibu filosofinya, ketika Bapak Ibu kuliah contohnya S3, itu Bapak Ibu boleh mempublikasikan, satu penelitian, empat publikasi boleh, lima publikasi boleh, yang penting tidak ada overniving, harus saling menyambung, oh mungkin tahun pertama, saya menulis dulu yang namanya literatur review, Bapak Ibu kan jenis-jenis artikel banyak, ada hasil penelitian, ada hasil literatur sebelumnya, literatur review dulu, berikutnya dulu, sampai ke mana hasilnya, berikutnya dulu, enggak masalah Bapak Ibu, jangan sampai, ingat Bapak Ibu S3 itu 3 tahun, jangan sampai melampaui 3 tahun, Bapak Ibu 5 tahun gara-gara nunggu publikasi, kan butuh waktu Bapak Ibu, bisa jadi Bapak Ibu tahun pertama menyiapkan publikasi, kemudian tahun kedua sudah ada yang dipublikasi, sambil menunggu hasilnya, jadi jangan sampai nunggu di ujung, nanti Bapak Ibu argonya ingat jalan terus, Unpat saya yakin pasti akan meminta bayaran, meskipun Bapak Ibu tinggal publikasi, nah ini tolong Argo ini pasti akan jalan terus, ini saya ingatkan kepada Bapak Ibu semua, nah ini contoh penilaian dari kualitas jurnal, ada yang namanya Impact Factor, ada yang namanya SJR, ada yang namanya SNIT, ini Bapak Ibu, tolong betul-betul saya wanti-wanti ke Bapak Ibu, cermati kembali, ini contoh-contohnya Bapak Ibu ya, yang ada di social science, nah kesimpulan saya, Bapak Ibu, di dalam yang disebut dengan enak dilihat, dan enak dibaca, kalau disebut dengan bahasa kerennya lah, Good Editorial Management, tapi kalau bahasa saya Sundanya, enak dilihat dan enak dibaca, enak dilihat bahasa Inggrisnya, copy editing, cek grammar-nya, formatnya, tata hurufnya, teknikal akurasinya, gambar tabelnya, stylenya seperti apa tadi, yang disebut si Tessin stylenya, inilah yang disebut dengan enak dilihat, bahasa kerennya copy editing, enak dibaca, ada nggak di dalam artikel Bapak Ibu, isinya state of the art di dalam pendahuluan, jadi penelitian A sudah dilakukan oleh CX, menghasilkan apa, dilajatkan oleh Y, menghasilkan apa, dengan metode apa, dan seolah Z, sehingga apa, sehingga saya akan mengambil penelitian ini, karena kesimpulannya, belum ada penelitian-penelitian sebelumnya, melakukan penelitian hal tersebut, itulah yang disebut dengan state of the art, perkembangan penelitian yang terlama, sampai ke yang akan kita ambil, kalau tidak ada itu, jangan berharap bisa publikasi ke internasional, yang kedua adalah metodenya, apakah metodenya pas penelitian Bapak Ibu tersebut, menggunakan metode tersebut, Bapak Ibu harus lihat kembali metodenya, ada berapa metodenya, kenapa Bapak Ibu menggunakan metodenya, pisaunya pakai pisau apa untuk memotong ini, kemudian berikutnya adalah finding, ada nggak temuan dari publikasi Bapak Ibu, jangan sampai penemuan-temuannya, itu tidak ada yang disebut dengan dua hal Bapak Ibu, temuan itu harus ada yang disebut dengan novelty, kebaruan atau originality Bapak Ibu, bisa jadi kalau originality itu sulit sekali Bapak Ibu, yang paling bisa Bapak Ibu lakukan adalah defining itu adalah novelty-nya, penelitian ini sudah banyak dengan penelitian yang lainnya, tapi apa bedanya penelitian saya, karena ini loh novelty-nya, meskipun sedikit Bapak Ibu state lah, yang namanya novelty, kalau originality itu orang harus mengakui dulu, tapi kalau novelty Bapak Ibu bisa bandingkan, dan Bapak Ibu bisa deklarasikan, itulah makna yang disebut dengan finding, yang terakhir adalah Bapak Ibu, apakah ada dampaknya nggak publikasi Bapak Ibu, ke dunia ilmiah, khususnya dunia internasional, jangan-jangan apa yang Bapak Ibu tulis, hanya menyelesaikan permasalahan, kalau di Bandung mungkin di sektor hanya di Cicada saja situ, hanya permasalahan di Bandung, angkatlah yang memang jenerik, bisa diterima di dunia internasional, meskipun lokusnya hanya satu tempat, satu perspektif, tapi bisa ditempatkan di dunia lain, atau di negara lain, inilah yang disebut dengan impact. Jadi mohon Bapak Ibu, enak dilihat perspektifnya, state of the art perkambangan penelitian, metode adalah pisau yang digunakan, finding-nya, temuannya itu ada nggak, originality atau novelty-nya, paling nggak, terakhir adalah berdampak nggak ke dunia ilmiah, kontribusinya seperti apa. Ini yang disebut dengan good editorial management, yang Bapak Ibu harus betul-betul pahami dan siapkan. Nah ini tadi yang saya lebih mendetail lagi, apa sih yang disebut dengan copy editing, judul istirahan, penulis, ada genesis naskah, kemudian sistematika pembaban. Ini contoh-contoh copy editing Bapak Ibu, saya sudah jelaskan di awal. Ini cara membuat kutipan dan daftar pustakanya seperti ini. Ini substantive editing-nya ada di dalam pendahuluan, metodenya, finding dan impact-nya. Nah ini cara-caranya, jadi operasional dari yang saya sudah simpulkan di atas, referensinya ke mana alamatnya. Kemudian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya uang lebih, masuklah yang namanya jurnal finder Elsevier ini, di sini Bapak Ibu sudah ada kepastian, berapa lama tulisan itu akan dikirimkan, dengan hanya memasukkan judul dan abstrak, nanti akan ketahuan Bapak Ibu, ini ada berapa jurnal yang akan bisa Bapak Ibu acu. Di situ ada jelas berapa biayanya, ada jelas berapa lama waktunya. Nah cuman memang kalau jurnal finder ini berbayar semua, tidak ada yang gratis. Kalau saya biasanya masukin ke jurnal, cari jurnal yang nggak bayar, gratis Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu serahkan dikembalikan, ada jurnal itu harus bayar, ada yang memang gratis, dikembalikan kepada Bapak Ibu. Bahkan bayar mahal pun juga ada, itu yang di grup-grupnya Elsevier Bapak Ibu. Nah saya mengingatkan, hati-hati jurnal predator, lembaga pengindeks abal-abal ini bergentayangan, intinya adalah predator itu apa? Dia tidak mempertahankan namanya publication ethic, yang penting adalah ada uangnya di dalam laptopnya. Itu yang filosofi dari yang disebut dengan predatory journal Bapak Ibu. Kriterianya sudah jelas. Tidak ada proses review. Bapak Ibu bisa membandingkan dan merasakan, kalau jurnal ini berbeda dengan yang memang lainnya. Sehingga Bapak Ibu tadi, lihatlah pelan-pelan, jangan sampai terjebak ke calon-calon akademik ya. Nah ini hati-hati Bapak Ibu ya, di Simagu itu jelas, ada yang disebut dengan di-discontinue, kemudian nama yang berbeda. Jadi Bapak Ibu harus betul-betul memperhatikan, coverage discontinue in scopus. Maknanya sudah dikeluarkan, karena punya pelanggaran. Nah di sini Bapak Ibu harus perhatikan, ini contoh jurnal yang disabut oleh pihak scopus, jurnal-jurnal daur ulang, apa maknanya? Jurnalnya sudah pernah terbit bagus, dia munculkan kembali, tapi tidak sesuai dengan kaedah-kaedah yang sebelumnya. Dulu ada Jeffrey Bell, sekarang sudah tidak ada, sekarang dikembalikan kepada keyakinan Bapak Ibu. Bapak Ibu harus betul-betul memahami dan mengenal mana ciri-ciri yang baik, mana-mana ciri-ciri yang tidak baik Bapak Ibu. Ini contoh-contoh jurnal predator di bidang farmasi, banyak sekali di bidang fisik juga lebih banyak lagi Bapak Ibu. Hati-hati, hati-hati. Nah ini pengindeks juga banyak yang palsu ya Bapak Ibu, yang tolong Bapak Ibu juga harus hati-hati. Ini paling Bapak Ibu harus betul-betul cermati, LSEVIR itu mengeluarkan atau skopus mana yang jurnal masih update, mana yang sudah dikeluarkan secara real time. Kalau si Mago ada delay-nya 6 bulan, ini ada alamatnya silahkan Bapak Ibu cek, ada list-nya dalam bentuk Excel, Bapak Ibu bisa unduh di halaman tersebut. Ini contohnya yang tidak meet lagi kriterianya, ini contoh-contoh jurnal yang dari India ya. Nah hati-hati Bapak Ibu, jurnal, ingat kata saya jurnal dari IPB harus hati-hati. IPB itu adalah apa? India, Pakistan, Bangladesh. Nah itu ada banyak sekali jurnal predator dari sana, bukan berarti tidak ada jurnal yang baik, banyak di negara IPB tadi, tapi kebanyakanlah dari situlah banyak jurnal-jurnal redator yang memang prinsip kehatian-hatian harus Bapak Ibu tekankan. Dan masuk juga ini ada pemalsuan-pemalsuan dengan nama yang sama terkait dengan akritasi jurnal yang Bapak Ibu harus hati-hati. Ini tolong hati-hati Bapak Ibu, ini daftar-daftar alamat yang Bapak Ibu bisa cek untuk melihat jurnal ini bereputasi atau tidak. Kalau tadi di Skopus, kalau ini di Web of Science Bapak Ibu. Terakhir, sebelum menutup pertemuan kali ini, ini yang sangat penting saya tekankan kepada Bapak Ibu semua, jangan mengorbankan Bapak Ibu, keilmiahan Bapak Ibu demi cepat publikasi. Berpeganganlah pada yang disebut dengan etika publikasi, ada enam hal yang selalu ingatkan kepada Bapak Ibu. Fabrikasi. Bapak Ibu tidak melakukan penelitian, tapi Bapak Ibu punya data, Bapak Ibu bisa menulis dengan baik, pabrik, membuat pabrik data, pabrik informasi, padahal Bapak Ibu tidak melakukan yang sebenarnya. Palsifikasi. Bapak Ibu melakukan. Apa? Bapak Ibu melakukan penelitian, tapi rubah data seingin-inginnya Bapak Ibu, bukan sesuai dengan fakta di lapangan. Pelagiat. Copy paste. Tanpa kaidah. Siapa yang menulis. Kepengarangan tidak sah. Pakai calau-calau akademik. Nitip nama. Itu adalah kepengarangan tidak sah. Yang berikutnya konflik kepentingan. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu. Wah, jangan sampai, udahlah, saya atasannya nih, Kaprodinya saya titip nama aja dan yang lainnya. Bapak Ibu takut kan? Atau enggak Bapak Ibu dibiayai oleh perusahaan tertentu dan yang lainnya? Eh, tolong, tolong dituliskan, ini supaya naik bagus gitu image-nya, padahal tidak sesuai dengan kenyataannya. Dibiayai penelitiannya, supaya menaikkan image-nya, padahal memang tidak sesuai kenyataan. Ini disebut dengan konflik kepentingan. Tidak netral lagi. Terakhir adalah pengajuan jamak. Mohon kesabaran Bapak Ibu. Tadi saya sudah sampaikan, membuat publikasi itu dalam artian tidak bisa instan Bapak Ibu. Memang betul-betul harus ada proses yang Bapak Ibu harus jalani setahap dan setahap. Sehingga Bapak Ibu jangan menebar posona. Satu publikasi, Bapak Ibu sampaikan ke beberapa jurnal. Sehingga apa? Sehingga Bapak Ibu diterbitkan di beberapa jurnal yang memang berbeda, Bapak Ibu. Nah, ini yang tolong sekali. Bapak Ibu betul-betul hati-hati yang disebut dengan pengajuan jamak. Banyak terjadi. Saya lihat teman-teman di Unpat, karena ketidaktahuan, diterbitkan di beberapa tempat. Mohon Bapak Ibu cermati kembali. Sabarlah. Kalau memang Bapak Ibu akan menarik, kirimkan letter to editor melalui email dan yang lainnya, supaya Bapak Ibu betul-betul bisa yakin bahwa tidak ada pelanggaran etika di dalamnya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu beberapa hal utama yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertemuan pagi hari ini. Saya ingin sekali lagi mengupas detail, tapi mohon maaf, karena waktunya terbatas. Nah, untuk membayar dosa saya, kesalahan saya, karena sudah merubah-rubah, saya bayar saja pakai pantun ya, Bu Ida ya. Nah, karena saya merasa punya hutang, saya bayar saja pakai pantun. Ini pantunnya ya. Dekat lebaran, beli tiket mudik. Ayolah kita siap-siap ke terminal. Takap. Dengan pengelolaan jurnal yang baik, UNPAD bisa menuju publikasi internasional. Takap. Saran saya untuk teman-teman UNPAD. Kurang lebih 8 menit, silakan Bu Erna, kita manfaatkan mungkin untuk satu sesi pertanyaan atau diskusi sebelum memulai ke pertemuan yang lain. Silakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan, Pak Lukman, ini dari Pak Edy. Pak Edy Ziswanto, ada di sini Pak Edy. Silakan Pak Edy. Pengalaman beliau ini, memasukkan artikel ke jurnal internasional produksi dalam negeri, Pak Lukman. Lalu kemudian setelah dikonfirmasi editornya. Gimana Pak Edy? Silakan. Jadi, kan kalau di kami itu untuk memenuhi SKP harus membuat jurnal ilmiah. Baik internasional ataupun nasional. Saya pernah dulu itu memasukkan ke jurnal internasional, tapi produksi dalam negeri gitu kan. Dan ketika saya coba konfirmasi ke editornya, beliau mengakui bahwa memang belum pernah, belum didaftarkan ke Skopus, tapi baru menyampe ke Crossref dan Google Scholar. Katanya gitu. Jadi ya, kan karena kita kan butuh SKP ya, Bu. Jadi saya masukkan ke situ. Memang belum ada di Skopus, tapi begitu di Google Scholar terbaca itu. Ada, jadi saya ada. Bahkan sudah disitasi. Jadi artikel saya sudah disitasi dua kali oleh orang lain. Nah, pertanyaannya apakah itu predator atau bukan ya Pak ya? Gimana nih Pak Lukman? Tapi di Skopus belum didaftarkan, katanya begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Edy. Saya sudah memahami apa yang dimaksudnya dengan Pak Edy. Jadi, saat ini ada hampir 30 ribuan ya, jurnal terbit di Indonesia, yang sudah masuk ke Skopus itu baru 114 Bapak Ibu ya. Jurnal Indonesia yang bisa masuk ke Skopus itu 114. Saya betul-betul menampingi jurnal Indonesia itu baru dari pertama kali saya mengenal jurnal, itu tiga jurnal, sampai 114. Saya pantau terus, saya dampingi. Nah, jurnal-jurnal Indonesia itu tidak mudah. Sehingga banyak sekali, kadang-kadang jangan sampai Bapak Ibu tertipu. Kalau ada logo Skopus, Bapak Ibu harus cek nama jurnalnya, cek di Simago atau sudah ada atau belum. Kalau belum, meskipu sudah ada logo, itu penipuan publik ya. Nah, apalagi tadi sih jurnalnya memang sudah mengakui. Nah, apakah tadi jurnal Bapak Ibu dikirimkan ke, apa tulisan Bapak Ibu dikirimkan jurnal sebut predator atau bukan? Ya, belum tentu Pak, predator atau abal-abal. Nah, karena apa? Lihat, apakah kaedah ilmiahnya seterpenuhi atau tidak? Kemudian, ada nggak aturan bakunya Bapak Ibu melalui proses review nggak, proses editing nggak? Penyuntingan yang sudah saya sampaikan. Jadi predator atau abal-abal itu adalah biasanya judge dari masyarakat. Tidak ada sekarang itu list yang memang tertentu itu predator atau abal-abal. Biasanya orang menyampaikan, eh, hati-hati ini jurnal predator atau abal-abal. Listnya di mana? Nggak ada Bapak Ibu. Bapak Ibu harus memahami jurnal predator atau abal-abal. Itu dari ciri-ciri yang berkualitas. Terlebih, jurnalnya ada melanggar-melanggar etika tadi. Jadi, meskipun Pak Edi tadi sudah terlanjur kirim publikasi, jangan ditarik lagi Pak. Itu sudah terlanjur ya. Kalau sudah publikasi, tidak boleh ditarik dengan yang lain. Nah, kalau memang sudah terpublish itu, ya sudah lah. Tinggal dua kemungkinan. Kalau akhirnya nanti ke depan jurnalnya terindeks di Skopus, ya Alhamdulillah. Kalau nggak ada, ya yang paling penting filosofi Bapak publikasi adalah mendiseminasikan hasil karya Bapak. Udah bahwasannya akhirnya tidak bisa dijadikan kum angka kredit, nggak apa-apa. Yang penting didiseminasikan. Itu saja Pak Edi ya. Tapi mesti itu predator ya. Kayaknya dong 35 ribu jurnal di Indonesia, baru 114 sisanya disebut predator, nggak bisa marah itu. Termasuk 24 juga ya. Belum ada itu yang jurnal yang memang terindeks di Skopus, kan masih langka gitu ya. Nah, jadi bukan berarti jurnal di Unpad predator ya. Nah, itu saja sih. Jadi, yang masih proses lah. Makanya tadi saya sindir di pantun saya tadi ya, jurnal di Unpad. Ayo nih, Bu Ida dan teman-teman, ayo bikin di PISIP ini jurnal apa nih? Saya bantu nanti supaya bisa terindeks di Skopus. Cuman tinggal kurangnya satu aja. Ada yang sabar nggak yang nongkrongin di jurnal Unpad supaya bisa terindeks Skopus? Jangan sampai kita bayar terus keluar negeri. Nah, Unpad nggak punya wadahnya gitu. Oke, itu mungkin Bu Erno. Baik, terutama Pak. Makasih Pak, makasih. Baik, ada dua lagi Pak. Yang pertama ini, kalau sudah direview terlalu lama, lebih dari lima bulan, bagaimana cara bertanya kepada reviewer? Mungkin khawatir Pak ini mau di-accept atau di-reject gitu ya. Etikanya bagaimana Pak untuk kontak reviewer? Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak-Ibu kalau publisher yang baik itu punya yang disebut dengan online submissionnya otomatis ya Bapak-Ibu ya. Kan ada yang pakai OJS, ada yang pakai memang yang canggih-canggih lah. Pak El Cetir juga dan biasanya di situ ada timelinenya. Journal yang baik itu biasanya menyiapkan apa? Sepas Bapak-Ibu submit, itu Bapak-Ibu ada langsung, terima kasih tulisannya sudah diterima dalam proses ke copy editor. Dari copy editor terima sih itu ada tahapannya dan mereka punya deadline. Itu biasanya jelas. Nah, tapi kalau lima bulan nggak ada under review, under review dan Bapak-Ibu juga akhirnya ini tidak ada kepastian dan Bapak-Ibu ingin pindah ke tempat lain, Bapak-Ibu karena di sistem itu tidak menyiapkan untuk me-withdraw atau menarik tulisan, Bapak-Ibu kirimkan namanya letter to editor. Biasanya editor yang baik punya email. Jangan pakai sistem ya, pakai email. Eh, editor, saya sudah menunggu lama karena tidak ada kepastian. Saya akan menarik tulisan saya dan saya akan pindahkan ke jurnal yang lain supaya ada lebih kepastian. Mudah-mudahan bisa langsung dapat jawaban sehingga Bapak-Ibu, oh ini sudah tinggal sedikit lagi. Ya sudah, tapi kalau ini masih lama, silakan saja, itu akan lebih tenang. Tapi Bapak-Ibu tunggu setelah satu minggu. Kalau tidak ada balasan dari letter to editor, Bapak-Ibu pindah ke jurnal lain, itu silakan. Yang penting ketika Bapak-Ibu digugat secara sosial, Bapak-Ibu itu bisa menunjukkan, saya sudah di tingkat baik nih, sudah mengirimkan letter to editor. Sehingga Bapak-Ibu tidak sebagai tersangka. Bapak-Ibu sudah melakukan etika yang baik, mencabut naskah, memindahkan ke yang lain. Ketika dia menerbitkan akhirnya di situ, dia yang malah tidak beretika. Karena tidak memberitahukan, sebelum terbit, biasanya ada proses proofreading, persetujuan antara penulis dengan publisher. Itu mungkin Bu Erna. Baik, satu lagi ya Pak, boleh? Silakan, satu lagi. Ada dua minit lagi. Berapa lama artikel yang dimuat di jurnal atau indeks Skopus, itu muncul di webnya Skopus Pak? Terima kasih. Baik. Selama jurnal tersebut tidak ada masalah, ya Bu Erna ya, sepanjang hayat dari mulai artikel itu publis, sampai dia nanti bisa terlihat di Skopus, itu seterusnya. Seterusnya. Tapi, ketika ternyata dia jurnal terindikasi predator, melanggar namanya aturan dari COPE, Committee Unpublication Ethics, biasanya langsung nama Bapak Ibu itu hilang dengan sendirinya. Ditarik lagi, karena Skopus marah, hilang dengan sendirinya dengan seketika, itu biasanya seperti itu. Jadi, batasannya adalah, ada masalah nggak dengan publisher-nya itu? Kemudian, atau lebih lagi, biasanya kalau ada masalah publisher-nya, kalau tulisan Bapak Ibu bagus, biasanya ntarik. Kemudian, pertanyaan berikutnya, tulisan Bapak Ibu juga ada masalah nggak? Nah, sehingga bisa menghilang dari Skopus. Kemarin itu ada tsunami, kehilangan tulisan-tulisan Bapak Ibu ya di Skopus, karena ternyata itu, proseding-proseding yang terbitkan, tidak sesuai kaedah, akhirnya dibatalkan oleh pihak Skopus, berimbas kepada artikel yang masuk, itu langsung ditarik oleh pihak Skopus. Itu, Bu Erdo. Kalau misalnya artikelnya baru, Pak, baru publis, untuk bisa muncul di webnya Skopus, berapa lama, Pak, kira-kira? Paling cepat 6 bulan. Oh, 6 bulan. Jadi, kalau contohnya Bapak Ibu punya artikel ya, artikel nih, artikelnya judulnya 3DX Skopus. Jangan bertanya otomatis, kok saya nggak ada di Skopus-Skopus ya? Paling cepat 6 bulan. Kalau contohnya sudah 1 bulan, 2 bulan, itu berarti beruntung Bapak Ibu. Tapi, kalau lebih belum 6 bulan, ya udahlah, kadang-kadang kita harus bersabar. Karena ada proses indexing metadata. Jadi, si jurnal itu melengkapi dulu, metadata dikirimkanlah ke Skopus. Nah, ini, tapi kalau saya lihat sekarang ini, fenomenanya meskipun di Skopus-nya 6 bulan, itu sudah mulai muncul ini, Bu Erna. Di bawah sebulan pun juga sudah cepat. Biasanya yang kelompoknya Elsevier, itu bahkan seminggu ya. Seminggu setelah pabri sini. Tapi kalau jurnal-jurnal di Indonesia, rata-rata 6 bulan. Jarang saya melihat dikurang dari 6 bulan. Setelah terbit, ada di Skopus. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Lukman. Baik. Ini tepat sekali pukul 9, Pak. Jadi, bagaimana? Berarti harus berakhir dengan paksa ya, Pak. Karena Bapak ada kesibukan yang lain. Kami ucapkan terima kasih sekali, Pak Direktur, atas kesediaannya di selasalah waktu padatnya untuk memberikan materi. Mudah-mudahan jangan bosan ya, Pak. Karena Bapak adalah pembicara tetap bagi kami. Jadi, mungkin akan ada lagi sesi berikutnya. Demikian. Terima kasih, Pak Ibu. Bu Ida, Pak Buhari, Bapak Ibu, dan yang lainnya. Salam sehat. Pak Direktur. Ada kenangan-kenangan sebentar dari kampus. Oke. Tadi juga ada pertanyaan buat saya. Nanti teman-teman jangan dulu off ya. Nanti akan ada yang saya sampaikan. Tapi kita harus mengizinkan Pak Luqman mengerjakan tugas yang lain. Pak Dr. Luqman, kami ucapkan terima kasih dan seperti biasa perkenankan kami menyampaikan sertifikat penghargaan dari Pak Dekan atas perkenan Bapak menjadi nalasumber kuliah umum pada program Kaskasarjana kali ini. Mudah-mudahan banyak inspirasi yang bisa tersetap oleh mahasiswa. Sekali lagi, terima kasih dan selamat melanjutkan tugasnya, Pak Luqman. Terima kasih. Baik, terima kasih. Salam pamit, Bapak Ibu semua. Terima kasih, Bapak. Salam sehat. Terima kasih, Pak Direktur. Terima kasih, Pak Dr. Luqman. Baik, Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan satu, tapi untuk saya ya. Ini mungkin juga bermanfaat untuk yang lain. Ini dari Pak Wandi, S3 ya. Ada pertanyaan, apakah syarat publikasi internasional fokus skop jurnalnya harus selalu sesuai dengan bidang studi sosial politik? Karena misalnya tadi yang dicontohkan, Regio itu sebetulnya jurnal pendidikan geografi. Tapi dosen TISIP juga publis di sana. Ini juga dikaitkan dengan ada dosen yang publikasi di jurnal teknologi. Tapi kemudian untuk syarat guru besar dikembalikan. Jadi begini Pak Wandi, untuk mahasiswa saat ini UNPAD memberikan persyaratan jurnal yang terindeks skopus atau web of science yang tidak discontinued. Jadi UNPAD sebetulnya belum mengatur secara sangat detail apa saja. Nah tentu saja saya juga mengamati banyak sekali teman-teman yang publikasi di jurnal-jurnal yang skopnya bukan ilmu sosial dan kemudian itu ditolak. Tapi kalau untuk kelulusan di UNPAD, saya kira selama saya, saya pernah jadi Kak Prodi ya dari 2016, itu memang berbagai macam. Jadi pacuannya saat ini setelah yang belum discontinued, itu kita bisa propose untuk ujian. Nah hanya saja, tentu saja kita harus hati-hati ya. Tadi di slide Pak Lukman juga Bapak-Ibu bisa lihat bahwa sebetulnya jurnal-jurnal itu juga ada batasan. Kayak tadi yang dicontohkan, supply chain management itu nggak boleh masuk lagi ke situ. Itu sudah discontinued. Jadi Bapak-Ibu hati-hati, tolong konsultasi dengan pembimbingnya, jangan sembarangan. Kemarin juga saya kaget salah satu pembimbingan saya tiba-tiba masuk ke social science and humanities, dan itu sebetulnya sudah discontinued. Jadi Bapak-Ibu, jadi jurnal itu pilihannya sangat banyak. Sepanjang tulisan kita masuk ke dalam skop jurnal, itu dipersilahkan. Jadi UNPAD tidak mengorek-ngorek sampai detail ya. Tetapi ya kalau Bapak-Ibu cukup beruntung, ya kayak nggak apa-apa. Cuman kalau untuk kebutuhan pribadi dan kita benar-benar ingin masuk ke publikasi yang bagus, sebetulnya ada list of publisher yang memang sangat aman ya. Nah tetapi kan sayangnya kita juga sering bertentangan dengan ingin cepat ya, ingin cepatnya gitu ya. Nah, jadi Bapak-Ibu nanti silahkan disimak. Sebetulnya sebelum ini, semester lalu Pak Lukman menjelaskan dengan lebih detail lagi. Kita bisa share kuliah Pak Lukman yang dulu ya, Bu Erna, di-share saja. Jadi teman-teman nanti bisa juga menjelaskan ya. Ada di sini sudah dikirim ke saya? Ada. Ya, itu bisa dikirim ke chat ya. Jadi hari ini karena beliau kebetulan sekarang jadi direktur, jadi harus agak buru-buru. Tapi setiap semester beliau selalu bersama kita, jadi teman-teman mangga menyimak lagi. Mudah-mudahan nanti kita juga di kampus juga akan, di fakultas akan menyelenggarakan beberapa workshop agar kemampuan melakukan publikasi juga meningkat ya. Terima kasih. Ini Ibu Wadek, agenda kuliah umum program Pasar Jana. Bapak-Ibu, untuk kuliah umum berikutnya, minggu depan, enggak minggu depan, beberapa hari lagi ya. Kamis ini ya, Kang Buho ya. Kita akan kedatangan dosen tamu narasumber dari VKOM ya, Ibu Wina Erwina. Beliau adalah direktur dari Knowledge Center Untad. akan menjelaskan layanan digital perpustakaan apa saja yang disiapkan oleh UNPAD secara gratis untuk semua mahasiswanya. Jadi UNPAD juga berlangganan banyak sekali jurnal-jurnal internasional. Jadi silakan Bapak-Ibu hadir, adik-adik semua hadir untuk mendengarkan kuliah Bumina bagaimana sih secara teknis, cara menggunakan atau mengakses data-data digital yang dimiliki oleh Universitas Pajajaran. Dilanjutkan yang lebih teknis, 18 April, tadi juga Pak Lukman menyinggung soal Mendeley ya. Jadi publikasi itu tidak bisa ditentukan apakah satu, dua bulan, tiga bulan. Bahkan ada yang dua tahun. Saya pribadi pengalaman publikasi saya itu ada yang satu bulan, ada yang tiga minggu, tapi ada yang dua tahun. Jadi itu rangenya itu sangat luar biasa dari sekian belas publikasi itu tidak sama ya. Jadi Bapak-Ibu harus sabar saja. Nah untuk itu kemampuan untuk mengorganisir daftar pustaka Mendeley ini sangat perlu ya. Jadi saya minta Bapak-Ibu yang apalagi yang belum menguasai Mendeley untuk hadir pada tanggal 18 April. Nah Pak Tugu juga akan menyampaikan turnitin. Jadi sebetulnya banyak sekali software untuk mendeteksi plagiasi. Tadi kan Pak Lukman juga cerita soal artikel yang baik itu bebas plagiasi. Dan sekarang kita sudah dibantu turnitin, kalau sering-sering dipakai di UNTAD. Jadi kita bisa ngecek. Nah kemudian 21 April nanti akan ada narasumber Prakoso Bayawaputra dari BRIN. Ini akan cerita bagaimana sih caranya menulis artikel dengan menggunakan literatur review tekniknya first viewer. Ini banyak sekali untuk teman-teman yang di semester-semester awal. Sebetulnya walaupun belum seminar usulan riset, sudah bisa melakukan publikasi. Dan ini sudah dialami oleh Pak Prakoso. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Buho, Bu Erna. Bangga, Pak Prakoso, karena sudah selesai acara intinya, maka saya kembalikan kepada Pak Buho selaku MC. Ternuhun. Baik, terima kasih Bu Wadek. Dan juga Bu Moderator, Bu Erna. Bapak-Ibu sekalian, agenda kita masih ada tiga lagi. Mohon maaf nanti 14 April, 20 April dan juga 21. Jadi mohon untuk di stay tune terus ya. Dan mudah-mudahan setelah Ramadan, saya lagi konfirmasi Pak Adeputi, Pak Profesor Erwan akan menyampaikan juga nanti kuliah umum insya Allah. Beliau berkenan, tapi mungkin setelah lebaran barangkali karena nanti ada hal. Atau mungkin sebelum lebaran beliau berkenan atau tidak. Itu saja mungkin mari kita tutup saja. Pak Buho, punten izin, kalau materi yang barusan bisa di-share? Sudah, sudah ke Bu Ari, sudah. Oh di Bu Ari, materi. Bapak-Ibu nanti di-share materinya sudah ada di Bu Ari. Terima kasih Pak Jacep. Ada, barusan sudah disampaikan di Panitia Pasca. Dan insya Allah nanti sama Bu Ari akan di-share di grup ini. Baik, itu saja Bapak-Ibu sekalian. Tetap semangat, tetap membuat jurnal ilmiah terakreditasi yang baik. Jangan sampai nanti terkena diskontinu dan lain sebagainya. Jangan terbuai dengan janji-janji palsu begitu ya Pak Edy ya. Mudah-mudahan menjadi yang terbaik. Itu saja. Terima kasih semuanya. Dan tetap hari Kamis kita masih ada pertemuan kembali. Diingatkan. Mudah-mudahan nanti di-share juga linknya. Terima kasih. Kita tutup saja dengan bacaan. Alhamdulillah, 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 Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.